Bicara mengenai ilmu gaib menurut pandangan saya ya didasarkan pada keterangan-keterangan dari guru-guru saya Ilmu gaib itu merupakan ilmu yang mempelajari mengenai kekuatan atau tindakan atau sebuah kejadian yang mana tidak berasal dari atau disebabkan oleh hal-hal yang bersifat lahirnya baik itu secara logis ataupun diakibatkan tubuh fisik kita serta hal tersebut tidak bisa dibuktikan secara nyata dan kekuatan gaib itu tidak bisa dijamah oleh ilmu pengetahuan ataupun dibuktikan dengan semacam peralatan modern dan ilmu ini ya hanya dapat diurekan oleh para pengamalnya atau dijelaskan teorinya oleh yang berpengalaman menjalankan keilmuan tersebut makna gaib itu sendiri yang diantikan sebagai sesuatu yang tidak atau belum terjamah oleh akal manusia lantas ya proses terjadinya atau bekerjanya itu tidak bisa dilihat oleh mata atau panca indera lain bahkan oleh otak kita sendiri sebagai contohnya ya adalah seperti hanya kehidupan itu sendiri ya ataupun seperti adanya roh, jin, setan, malaikat, bahkan Tuhan itu sendiri dan berbagai hal-hal lainnya yang belum sampai ke otak kita nah guru saya banyak yang mengatakan bahwa kehidupan gaib itu hanya bisa dijangkau dijangkau oleh penyatuan lahir dan batin dalam pikiran serta jiwa yang dibungkus dalam satu keyakinan jadi ya jika anda ingin menyentuh gaib ya alat yang bisa anda gunakan hanyalah kekuatan keyakinan anda yang mana kekuatan sebut berada di atas kekuatan otak dan akal manusia sebagai gambaran ya jika anda mengangkat dan memindahkan suatu barang ya dengan kekuatan fisik dan tubuh anda itu adalah hasil dari pikiran dan jasmani anda tetapi ya jika barang tersebut berpindah dengan cara melayang ke tempat lain hanya dengan perintah yang anda ucapkan di otak nah maka kejadian ini menjadi sebuah fenomena yang tidak masuk akal dan bisa dikatakan sebagai peristiwa gaib lain lagi ceritanya ya misal seumpama anda menginginkan sebuah barang itu berpindah kemudian tiba-tiba ya tanpa anda sadari ada orang yang datang ya tiba-tiba orang tersebut memindahkan barang tersebut mungkin ini anda sebut kebetulan tapi bagi saya ini juga bisa disebut sebagai peristiwa gaib kenapa demikian sebab peristiwa pindahnya barang tersebut sesuai keinginan anda tanpa anda melakukan tindakan fisik untuk memindahkannya justru ya pindahnya barang tersebut dikarenakan ada orang lain yang datang untuk memindahkannya jadi ya ini bisa dikatakan gaib sebab menurut saya ya kemauan atau keinginan anda untuk memindahkan barang tersebut ya bisa berubah menjadi energi yang memiliki getaran yang kuat kemudian getaran ini ya diterima oleh orang lain ya sehingga energi ini kemudian menggerakkan pikiran orang tersebut untuk memindahkan barang yang anda inginkan untuk dipindah nah dari sini ya semoga anda bisa menyimpulkan bahwasannya gaib bisa saja terjadi dengan cara yang saya jabarkan tadi jadi buat anda yang ingin mempelajari ilmu gaib ya ada baiknya lebih mengusahakannya pada ilmu gaib yang berasal dari dalam diri anda sendiri terlebih dahulu sebab untuk menguatkan keyakinan anda mengenai gaib itu sendiri ya harus dimulai dari kesadaran bahwa kehidupan gaib itu berada di dalam diri manusia dan barulah nanti di luar diri manusia sebab ya nantinya ya anda akan menemukan bila mana kegaiban dalam diri anda sendiri juga berhubungan dengan gaib-gaib yang berada di luar diri anda yang bersumber pada satu sumber juga yakni Tuhan coba anda lihat fase-fase kehidupan manusia di awal dulu sebelum manusia mengenal peradaban ya pastinya kehidupan dan dunia itu masih gaib bagi manusia itu sendiri namun ya seiring perkembangan manusia ya sedikit demi sedikit melalui perjalanan kehidupan manusia yang panjang maka alam gaib perlahan-lahan membuka tabirnya dan ini membuat manusia memiliki tambahan pengetahuan yang mana ada masalah yang awalnya tidak dimengerti kemudian menjelma menjadi kenyataan lantas mengubah segala sesuatu dari pengetahuan yang gaib menjadi hal-hal yang nyata yang telah menjadi ilmu pengetahuan manusia lantas apa yang tadinya gaib itu ya sekarang menjadi kenyataan dan bisa diterima oleh akal dan terjangkau oleh pikiran manusia namun pengetahuan manusia hanyalah sebagian kecil ya dari yang terkecil dan bisa juga tidak berarti sebab manusia itu masih dihadapkan pada sesuatu yang juga masih gelap dan gaib nah dari sini ya anda paham ya betapa kebesaran gustialah yang memberikan berbagai ilmu yang tidak ada habisnya yang mana ilmu ini sendiri tidak bisa ditembus batasnya oleh manusia ya kita paham ya bahwa kita tidak bisa melampaui ilmu Tuhan manusia adalah makhluk yang memiliki keterbatasan terikat ruang dan waktu serta terkunci dalam tubuh fisik serta selalu dikawal oleh kematian dan dengan begitu ya semoga anda paham betapa lemahnya manusia itu sendiri semoga dengan penjelasan saya ini anda bisa memahami sedikit mengenai ilmu gaib terima kasih sudah menyimak video saya dan silakan berpendapat di kolom komentar ya siapa tahu anda memiliki informasi tambahan mengenai apa itu ilmu gaib dan sebagai pengingat ya saya akan ambil pesan dari guru-guru saya jadikanlah ilmu gaib atau ilmu spiritual lainnya itu sebagai ilmu pengetahuan mungkin bisa saja banyak hal yang tidak anda sangka akan anda temui dan anda baru mengetahuinya apalagi memang benar adanya bahwa hidup ini penuh rahasia yang tidak terjangkau oleh atal manusia dan salah satu temui penuh yang paling ter 여러 olmam mungkin karena hamil yang bagus